Guys, kalian tau gak sih rumah seharga 40 miliar ini dibeli sama Sultan Andara? Kalian penasaran gak sih isi rumahnya kayak gimana? Jujur li, aku juga penasaran sih rumah seharga 40 miliar ini isinya kayak apa sih? Yang pastinya bikin kita melotot guys Ya iyalah, harganya aja bikin melotot Gak usah dalam rumahnya deh Sini deh guys, aku akan ajak kalian ke taman belakangnya Dijamin kalian bakal melotot guys Ini baru taman sampingnya doang loh Cepetan dong kak, aku gak sabar nih pengen liat Kalian liat sendiri deh guys, aku gak lama-lamain loh Karena saking luasnya jadi lama sampenya Akhirnya kita sampai juga ke taman belakangnya Tuh kan guys, aku gak bohong kan? Rumah ini bukan rumah biasa, tapi udah kayak hotel guys Nah kalau kalian mau liat detailnya, kalian tonton aja ya video ini sampai habis Kita review sama-sama dari depan Dari pintu utama terdapat sebuah ruang tamu yang ceilingnya super tinggi Jujur li aku baru liat sih ceiling setinggi ini Wow super mewah kan guys Ingat ya guys, ini baru ruang tamunya loh Udah pada melotot belum? Ini baru melotot satu Kita lanjut yuk ke melotot berikutnya Nah disini adalah garasi mobil Terdapat toilet untuk supir Untuk gudangnya aja disini ada dua ya guys Ini gudang yang kedua Oke kita lanjut lagi Disini ada kamar mandi untuk ART Dan sebelahnya terdapat akses menuju ke bagian dalam rumah Kita selesain bagian ini dulu yuk Untuk kamar ART ada disini guys Eh maaf banget mas Jadi ganggu orang istirahat deh Nah asiknya disini guys Terdapat akses menuju ke bagian belakang rumah Itu tangganya nyambung ke kolam renang ya Sekarang kita lanjut lagi ke laundry area Dan ini tempat jemur bajunya Terus tangga yang ini menuju kemana kak? Nanti guys masih panjang nih Karena tau sendiri kak rumah ini tuh sebesar itu guys Sekarang kita lanjut lagi ke bagian lainnya Oke sekarang melotot bagian ketiga Di rumah ini ada liftnya loh guys You know lah rumah Sultan pasti gak jauh-jauh dari lift Eits belum waktunya nih ke lantai dua Masih banyak yang mesti aku kasih liat di lantai ini Disini tuh ada living room Ini living room pertama ya guys Itu akses menuju ke servis area tadi Dan di kiri sini terdapat kamar tidurnya Wah liat deh guys asik banget loh Disini juga ada kamar mandi yang ada bathtubnya Melotot bagian keempat guys Oke guys udah selesai nih kita review lantai satunya Gimana udah berapa kali melotot kita? Nah sekarang waktunya kita naik ke lantai dua Siap-siap ya guys Eh bentar aku hampir lupa nih Kalau disini juga ada toiletnya loh Liat deh guys ini baru bener-bener toilet Sultan Melotot bagian kelima Tangganya dong guys Ini sih lebih mirip tangga di hotel Ya iyalah kak namanya juga rumah Sultan Masa tangganya biasa Liat aja view-nya Wah udah deh melotot bagian ke enam deh ini Sumpah sih ini super mewah Oke sekarang kita lanjut lagi ke bagian pantry-nya Wah pantry-nya aja seluas ini loh guys Dan untuk dining area dan living room-nya Kita letak disini guys Liat deh living room-nya Melotot bagian ke tujuh gak sih guys? Keren banget kan? Ini loh yang namanya living room rumah Sultan Silingnya tinggi Dari sini juga bisa liat ke lantai tiga Wah 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 Cuma liat ini aja udah demen banget Gimana kalau yang tinggal disini ya? Belum lagi kalau kita ke taman belakangnya Tuh guys liat deh Kolam berenangnya ini luas banget Kalau berenang dari ujung ke ujung Bakalan puas guys Udah deh kalau tinggal disini Apa itu liburan? Liburannya udah di rumah tiap hari guys Everyday is holiday kata orang-orang Nah tangga ini tuh menuju ke service area Yang ada ruangan ART-nya tadi guys Gak usah tinggal disini deh Yang kerja disini aja pasti seneng banget Kalian setuju gak sama aku? Nih barbecue area-nya Wah bener-bener deh review taman belakangnya Gak habis-habis loh guys Karena emang sekeren itu Catat guys sekeren itu Oke guys kita lanjut lagi yuk Sekarang ke kayaknya Itu ada sesuatu deh Coba kita cek ya Ada hidden door ya loh Kira-kira menuju kemana nih? Yang mau tau lanjut ke part 2 guys Kira-kira menuju ke part 2 guys Kira-kira menuju ke part 2 guys Kira-kira menuju ke part 2 guys